Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semuanya menggunakan browser Silahkan ketik browser atau masuk di kanva bapak ibu Kita mulai jari awal Setelah terbuka aplikasi kanva Kita tekan plus Nah disini akan ditampilkan ukuran atau bentuk-bentuk Dari lembar kerja yang bapak ibu ingin buat Misalkan Presentasi pendidikan Video pendidikan Infografis pendidikan dan lain sebagainya Nah untuk saat ini Kita belajar Membuat Efek paper roll dengan Menggunakan Yang mudah saja Latar belakang Virtual zoom Atau bapak ibu juga bisa Mengatur sendiri Ukuran Lembar kerja yang diinginkan Kita menggunakan polos Yang masih polos Kemudian kita klik Lembar kerjanya Kemudian bapak ibu dan teman-teman Bisa pilih warna yang diinginkan Saya akan mencoba Menggunakan warna Yang agak gelap Nah ini saja Sebagai contoh Selanjutnya Setelah lembar kerja Berwarna Selanjutnya bapak ibu Tekan plus Kemudian Pilih elemen Nah disini Elemen yang akan digunakan adalah paper roll Bapak ibu bisa Ketik Kemudian Kemudian Di elemen ini akan Bapak ibu tampilkan Atau tampilkan beberapa Elemen Dari paper roll Yang ingin Bapak ibu gunakan Masih dalam loading Karena hasilnya Lebak lemah Di daerah saya Ini 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 Elemen yang Bisa bapak ibu gunakan Disini Saya akan Menggunakan yang ini Ini Elemen Yang hidup Selanjutnya Selanjutnya Kita atur Elemen Kemudian kita klik elemen tersebut Kemudian cari efek 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 Kemudian kita tekan penghapus Terus Kita tunggu Sampai Lopang dari Menjadi transparan Kemudian Kita silang Selanjutnya Selanjutnya Bapak ibu bisa Masukkan foto yang Dinginkan Kemudian Bapak ibu bisa Mengunggah Media yang Dinginkan Dalam hal ini Saya akan mencoba Menggunakan foto yang Sudah Saya upload sebelumnya Kita atur Kita atur Selanjutnya Foto ini Kita klik Selanjutnya Kita pilih Efek Kemudian Kita tekan penghapus Micronnya Kemudian Kita atur Foto ini Kita atur Sedemikan rupa Sampai Kemudian Foto tersebut Kita Pindahkan Ke Belakang Elemen Bisa Bapak ibu Pilih Posisi Nah Disini ada Pilihan mundur Kita mundurkan Selanjutnya Atau Bapak ibu Juga bisa Pilih Di bagian Lainnya Lainnya Disini Juga Ada pilihan Nanti Mundur Atau Dipindah Ke Belakang Atau Depan Setelah Foto berada Di belakang Elemen Foto tetap Kita klik Kemudian Kita Duplikat Foto tersebut Nah Maka akan Muncul Foto Seperti ini Di depan Elemen Kemudian Foto Yang Ada di depan Elemen Kita atur Sampai Posisinya Tepat Berada Di depan Foto yang Di belakang Elemen Tepat Tepat Selanjutnya Bapak Ibu Bisa Tarik Bagian Bawah Dan Sisi Kanan Kiri Sampai Ke Bagian Yang Tidak Mengganggu Bagian Paper Hal ini Atur Atur Nah Maka Akan menjadi foto Semacam ini Oke Kita atur lagi Ini masih ada Kampilannya Kita geser Aja Untuk Bisa Pilih geser Kita geser Naik turun Sampai foto yang di depan Elemen Elemen Tepat Persis Berada Atau Sama Persis Dengan foto yang Berada di belakang Elemen Nah Maka Fotonya sudah Jadi teman-teman Efek yang Kita buat Background Awal Kita Pilih aja Warnanya yang agak Ambil Sama Nah Kita pilih Panah ini Maka Efek paper hole Sudah kita Yang kita buat Sudah selesai Bisa Bapak ibu Tambahkan Kalimat Atau Deskripsi Di samping Puter tersebut Sesuai Deskripsi Bapak ibu Ininkan Selanjutnya Kita Download Kita Pilih Unduh Kemudian Kita Unduh Kita Tunggu Sampai Proses pengunduhan Atau download Selesai Kita buka Asingnya Demikian Bapak ibu Hasil Efek Paper hole Yang kita buat Hasilnya Seperti Ini Dan demikian Bapak ibu Cara Membuat efek Paper hole Dengan Menggunakan Canva Khususnya Menggunakan Android Atau HP Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Mata